Yara diganti seorang ayah berinisial AN alias Uco Uwago Kecamatan Merubulian Kabupaten Batanghari tegas setubuhi anak tirinya. Pria umur 36 tahun Iko mengaku sudah melakukan aksi budgetnya tersebut sejak korban duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ikolak AN alias Uco Uwago asal Merubulian Kabupaten Batanghari. Pria berumur 36 tahun Iko harus berurusan dengan pihak kepolisian resort Batanghari. Setelah ditangkap lantaran TK menyetubuhi anak tirinya dewe, penangkapan tersangko berawal dari laporan sang istri ke pihak unit perlindungan perempuan dan anak Polres Batanghari. Kepala unit perlindungan perempuan dan anak Polres Batanghari Ibda Muhammad Al-Zoibiyu Erbakan mengungkapkan bahwa tersangko berhasil ditangkap pada 16 Desember 2021 sekiwa pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat atau lebih kurang satu hari setelah dilaporkan istri ke pihak kepolisian. Saat dibekuk tim reskrim Polres, tersangko pun mengakui perbuatan budgetnya terhadap anak tirinya itu. Selain aksi tersebut telah dilakukan sejak korban masih berumur 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar atau sejak tahun 2018 tahun lalu. Menurut Ibda Al-Zoibiyu, aksi tak terpuji Iko terungkap berawal dari kecurigaan istri tersangko, lataran korban terlihat ketakutan ketika bertemu dengan tersangko, di mana perbuatan tersangko Iko berlangsung hingga 15 Desember tahun Iko atau hingga korban berumur 14 tahun. Jadi karena awalnya ada laporan dari masyarakat lalu tim Satreskrim Polres Batanghari melakukan penyelidikan dan pada malam itu juga langsung melaksanakan upaya paksa yaitu di rumahnya di sekitaran Moragulian. Sementara itu tersangko AN alias Uco mengaku sudah menentuhi korban sebanyak 4 kali, di mana setiap kali melakukan aksinya tersebut, korban dipakso dan dipujuk dengan modus memberikan duit semilai 100 ribu rupiah. Perbuatan itu dilakukan setiap kali istri tidak ada di rumah lantaran sedang bekerja. Sedangkan tersangko tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Hadas perbuatannya kini tersangko akan dijarak dalam pasal 81 ayat 2, Undang-Undang RI No. 7 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 contoh pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjaro selama 15 tahun. Tony Perdaus, Cek TV, Naba.